Pemirsa kecelakaan bus penumpang terjadi di Jalan Lintas, Sumatera Utara atau Jalinsum, km 136 hingga 137. Periswa tersebut terjadi di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Senin sore kemarin. Dan akibatnya kecelakaan tersebut, satu penumpang tewas, tiga orang kritis, dan empat penumpang lagi mengalami luka ringan. Kecelakaan terjadi saat bus penumpang bernomor dinding pintu 8105 datang dari arah Medan menuju kisaran dengan kecepatan tinggi, di kehilangan keseimbangan ketika melihat mobil sedan yang secara tiba-tiba keluar dari persimpangan jalan. Bus yang dikemudikan Budi, warga desa perkebunan Tanjungka, saw kecamatan Seisuka, keluar dari jalur jalan lintas dan terguling, masuk ke dalam parit. Akibat periswa tersebut, satu orang penumpang, Rosmiati, 67 tahun, meninggal dunia di tempat kejadian dan diantarkan ke rumah duka di Tanjungbalai. Pengemudi Budi, 41 tahun, beserta dua penumpang lainnya, Kuchi Edi Samsaragi, 18 tahun, dan Sariyaman Damanik, 48 tahun, mengalami kritis. Kini kondisi keduanya dalam perawatan di rumah sakit. Empat penumpang lainnya bernama Elvilian Gultom, 22 tahun, Melisa Hanum, 16 tahun, Novalina Boru Nainggolan, 29 tahun, dan Andika Syahputra, mengalami luka ringan dan masih berada di beberapa klinik di desa Bangun Sari, kecamatan Talawi. Sementara mobil bus telah diamankan ke pos polisi sebecah angkar.